selamat menikmati ikuti di resep Erma pertama-tama kita siapkan tetelan disini saya menggunakan tetelan sapi dan daging sapi kemudian kita rebus biar empuk kita rebus terlebih dahulu untuk bahan-bahan sutu lamongan kita siapkan selada ini adalah selada kemudian lontong mie dan yang paling khas adalah perkedel singkong dan jangan lupa kita memakai tahu goreng untuk bahan-bahan bumbunya kita siapkan bawang putih, bawang merah, kunyit, serai, daun jeruk purut, dan petis udang kemudian merica dan ketumbar nanti bahan-bahan ini akan kita racik kemudian kita sangrai terlebih dahulu ketumbar dan ladanya untuk bumbu yang akan kita uleg ada bawang putih, bawang merah, kunyit, lada, ketumbar jangan lupa garam, gula, dan penyedap rasa langsung kita uleg bumbunya hingga halus kita tambahkan irisan bawang daun dan bawang putih pertama-tama kita tumis dulu bawangnya kita tumis hingga harum kemudian kita tambahkan bumbu uleg kita tumis juga bumbu ulegnya setelah aromanya harum langsung kita masukkan ke dalam tetelannya tadi untuk bumbu yang sudah kita tumis kita masukkan ke dalam tetelannya tadi kita aduk kita tambahkan serai dan daun jeruk purut ini sudah masak untuk kuaf tahu lamongannya yuk kita siapkan bahan-bahan untuk tahu lamongan ini ini ada kecamba kemudian tahunya sudah saya iris mie yang sudah saya rebus ladanya sudah kita potong dan lontong dan perkedel singkong pertama-tama kita beri petis udang langsung di piringnya karena saya tidak suka pedas ya jadi tidak saya buat sambal langsung kita tambahkan ke piring langsung dipotong lontongnya kita tambahkan perkedel singkong ini khas tahu lamongan kita tambahkan mie untuk sayurnya daun selada kemudian kita tambahkan kecambah ini mantep ini kita tambah tahu juga langsung kita beri kuahnya kuah tahu lamongan rasanya enak banget aromanya khas dengan aroma petis udang dan tetelan sapi terima kasih atas kunjungan Anda semoga manfaat jangan lupa like, komen, dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati